Aduh, jadi susah tidur, gara-gara banyak nyamuk Ngapain juga sih itu nyamuk suka ngisap darah? Seandainya ngisap anu, pasti lebih enak Ngisap lemak Nah, biasanya kalau banyak nyamuk seperti ini, kita akan membakar obat nyamuk Eh, bukan membakar ayam Walaupun itu lebih enak sih Di banyak toko, obat nyamuk rata-rata berwarna hijau gelap Kenapa pula itu dibuat berwarna hijau? Dan kenapa pula disebut obat nyamuk? Kenapa tidak disebut racun nyamuk? Kan obat nyamuk malah membunuh nyamuk, bukannya mengobati Nyamuknya sakit apa, dek? Kata penjaga warung Hmm, sungguh pertanyaan yang sulit ya Tapi biar kita cari tahu dulu jawabannya Ya, putar dulu intronya Malah bengong Aku suka susunya Hingga tetes terakhir Aku suka coklatnya Hingga tetes terakhir Susu bendera coklat nikmat Hingga tetes terakhir Dilansir dari Encyklopedia Obat nyamuk bakar ini diciptakan oleh pengusaha pengekspor jeruk Pada tahun 1890-an Katanya, obat nyamuk ini ditemukan secara tidak sengaja Hal tersebut juga dipertegas dari The Japan Times Weyama Elichiro saat itu mencampurkan kulit jeruk yang sudah dikeringkan dan dihaluskan ke dalam bahan pembuatan dupa Hasilnya, dupa yang dinyalakan tersebut bisa mengusir nyamuk yang masuk ke dalam rumah Tapi sayangnya, masih tidak bisa mengusir teman yang tidak mau pulang Elu pulang dong sudah tengah malam Dalam penggunaannya, bubuk tersebut harus dibakar dengan tungku Sehingga dirasa ini tidak praktis untuk digunakan Terlalu rumit Weyama kemudian memodifikasi obat nyamuknya berbentuk batang Batang ini dinilai lebih mudah dan lebih praktis untuk digunakan Nah, karena bentuknya tipis dan pendek, dupa tersebut cepat habis jika dibakar Ya jangan dibakar, dilihat-lihatin Selain itu, asapnya juga hanya sedikit Sehingga kita harus membakar 3-4 batang agar lebih efektif mengusir nyamuk Karena cepat habis, si Weyama kemudian membuat obat nyamuk batang yang lebih panjang ukurannya agar lebih lama habisnya Tapi malah muncul masalah baru di sini Karena ukurannya besar dan panjang, dia gampang patah dan sulit untuk dijual di toko Aku jadi bingung, mau dimodel seperti apa nih obat nyamuk Akhirnya, pada tahun 1902, Weyama menemukan ide untuk tetap membuat dupa tersebut dalam bentuk panjang Namun tetap praktis, yaitu berbentuk melingkar Sebelum masuknya perusahaan atau industri modern seperti sekarang Kala itu, Weyama harus melengkungkannya secara manual Pelan-pelan dilengkungkan, kalau salah lengkung nggak bisa patah Dan mengapa harus berwarna hijau? Ya, nggak harus juga sih berwarna hijau Itu berwarna hijau karena kebetulan saat itu dia menggunakan pewarna hijau Atau mungkin ini itu sebagai tanda ya bahwa obat nyamuk ini beracun Cobalah kau tengok film-film kartun Racun pada film-film kartun biasanya digambarkan berwarna hijau Nggak tahu juga sih itu kenapa Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan obat nyamuk semakin modern Pilihan warnanya pun mulai beragam Ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna merah dan Tunggu ini yang berwarna merah, nggak rasa stroberi ya Jangan dicoba Iya, jangan mas terlibat Seiring berjalannya waktu lagi, banyak warga yang komplain Katanya, awalnya aku tidak bisa tidur karena banyak nyamuk Setelah aku membakar obat nyamuk, eh aku malah tidak bisa tidur karena terganggu oleh asap dari obat nyamuk Oh, iya, aku juga sampai batuk-batuk Padamkan itu obat nyamuk Akhirnya dibuatlah obat nyamuk semprot, sehingga tidak menimbulkan asap Eh, tunggu Ini asap kok masih ada ya? Dari mana ini? Iya, tetangga bakar sate Tapi asap sate juga bisa mengusir nyamuk Iya, bisa mengusir nyamuk Tapi juga bisa mengundang teman Wah, enak nih Sekarang kita menuju ke pertanyaan selanjutnya Kenapa disebut obat nyamuk? Bukannya mengobati, eh nyamuknya malah mati Di sini ada jawaban bagus dari Resti Mau-Mau Mau apa? Kenapa disebut obat nyamuk kalau tujuannya membunuh nyamuk? Karena obat tujuannya untuk mengobati, kan? Jadi obat ini tujuannya untuk menghilangkan rasa yang tidak nyaman tersebut Tapi kalau sakit, apa yang diobati? Contoh, obat sakit kepala tujuannya untuk menghilangkan kepala Maksudnya untuk menghilangkan sakit kepala Obat sakit gigi untuk menghilangkan sakit gigi Obat demam buat menghilangkan demam Nah, obat nyamuk untuk menghilangkan nyamuk Gitu maksudnya Jadi penggunaan kata obat nyamuk ini sudah benar ya Sehingga kita tidak perlu lagi tuh repot-repot menyesuaikan istilah racun nyamuk kayak racun tikus itu Terus kenapa racun tikus tidak disebut obat? Obat tikus? Ya, sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah racun Penggunaannya adalah dengan cara dimakan atau diminum oleh pihak yang bersangkutan Contohnya racun tikus Disebut racun tikus karena racun itu dicampur makanan agar bisa dimakan sama si tikus Sementara obat nyamuk, ya tidak dimakan oleh nyamuk Melainkan disemprot, dibakar, dioles, diputar, dan seterusnya Membahas masalah nyamuk, saya jadi teringat tuh pada sebuah lagu sedih Liriknya seperti ini Nah pertanyaannya, kenapa saat Nina bobo tidak digigit nyamuk? Apakah nyamuk tidak ingin menggigit Nina yang sedang bobo? Dulu kukira ini dinyanyikan agar sang anak mau tidur Anak yang disuruh tidur, eh nyamuk yang dijadikan kambing hitam Namun ternyata, kalau kita melihat dari kacamata sains Ini memang benar adanya Dimana nyamuk lebih suka menggigit orang yang bangun daripada orang yang tidur Katanya Ya biar gerget aja sih Karena kalau kita menggigit orang yang tidur, gak ada tantangan Nyamuk menggigit Bukan menggigit sih, tapi menusuk Emang lu pikir kambing menggigit? Di sini ada beberapa jawaban yang mungkin terjadi Saat manusia tidur, suhu tubuhnya akan menjadi lebih panas Sehingga si nyamuk bisa dengan mudah mendeteksi orang yang tidak tidur Sementara saat orang tidur, suhu tubuhnya akan menurun Karena tidak ada aktivitas yang dia lakukan, kecuali bernapas Apalagi kalau gak bernapas, suhunya akan lebih rendah lagi Makanya pocong ini gak digigit tuh sama nyamuk Siapa bilang? Ini masih banyak nih nyamuk di sini Aduh Selain itu, nyamuk juga bisa mendeteksi keberadaan orang dari karbon dioksida Saat seseorang tidak tidur, maka dia akan mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida Hal ini akan mengundang nyamuk untuk menusuk dari belakang Aduh, nyamuk Sementara orang yang tidur, biasanya nafasnya akan lebih pelan daripada orang yang bangun Makanya orang tidur lebih kecil kemungkinan untuk terdeteksi oleh radar si nyamuk Begitu kan, tapi anda tidak bisa juga tuh berpura-pura tidur untuk menghindari nyamuk Cukup pakai kelambu sajalah biar aman Pasti gak enak ya menjadi nyamuk Selalu aja diusir Keberadaannya tidak disukai oleh manusia Kenapa aku ditendang dan diusir? Padahal aku kan hanya ingin menghisap darah kalian Jadi itulah tadi sedikit pembahasan persoalan nyamuk Saya harap kalian bisa mengerti ya Walaupun hanya sedikit Kalau kalian masih ada pertanyaan Silahkan tanyakan saja di kolom komentar atau di media sosial Terserahlah Atau mau tanya langsung juga boleh Bagaimana ini Pak Ustadz? Terima kasih telah menonton Terima kasih pula telah bertanya Telah menjawab Dan rasakan ini Sorry nyamuk Terima kasih telah menonton